Intro Yayasan Ulul Ilmi Islamic School melakukan menasih kehaji selama 2 hari di halaman Yayasan Ulul Ilmi Islamic School Jalan Jermal 2, Kecematan Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara. Kegiatan yang diikuti oleh siswa-siswi SMP dan SMA ini berlangsung selama 2 hari dengan rangkaian pembelajaran dan prosesnya sama dengan pelaksanaan ibadah haji yang sesungguhnya. Sementara bagi siswa-siswi sekolah dasar dan tingkat taman kanak-kanak hanya mengikuti proses menasih haji dalam sehari. Pemateri menasih haji akbar Ustadz Rahmat Hidayat Nasution menduturkan dalam proses kegiatan menasih haji yang dilakukan Yayasan Ulul Ilmi Islamic School serupa dengan proses jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami telah bisa melakukan kegiatan menasih yang hampir mendekati seperti aslinya. Dari tadi malam kita sudah melakukan kegiatan mabid di Musdalifah lalu kemudian kita mempraktekan bagaimana pelaksanaan sholat jama' kosor maghrib dengan isya. Begitu juga dengan di Arofa kita juga sudah melakukan praktek terkait dengan hurufun haji itu adalah Arofa yang diiringi juga dengan wajibnya yaitu ada khutbah dan sebagainya. Sementara itu pengurus Yayasan Ulul Ilmi Islamic School Zulkarnain Ahmad mengatakan kegiatan ini agar siswa-siswi lebih memahami dengan jelas rukun Islam yang kelima dan semoga menjadi bekal siswa-siswi di masa yang akan datang nantinya. Ilmi Islamic School kembali melaksanakan kegiatan manasih haji sebagai program rutin tahun dan sekolah. Namun yang menjadikan kegiatan manasih haji kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ialah kegiatan manasih haji tahun ini didesain sebagaimana mendekati proses pelaksanaan haji yang sebenarnya. Harapannya dengan program manasih yang disusun mendekati proses sebagaimana pelaksanaan haji sesungguhnya dapat memberi gambaran kepada seluruh peserta didik mengenai praktek langsung dari rukun Islam yang kelima ini. Selain itu dapat menambah motivasi bagi peserta didik agar bisa berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan haji. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Meliputan, BNewsTV BNewsTV